Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu, maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal Raja dalam penjara tempat Yusuf dikurungi. Kepala pengawal Raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka. Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya. Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada tiga caranya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bungunya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang rangung. Dan di tanganku ada piala Fir'aun. Buah anggur itu ku ambil, lalu ku peras ke dalam piala Fir'aun. Kemudian ku sampaikan piala itu ke tangan Fir'aun. Kata Yusuf kepadanya. Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya tiga hari. Dalam tiga hari ini, Fir'aun akan meninggikan engkau, dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun, seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Fir'aun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku dicuri, diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan disinipun, aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti, betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya. Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung tiga bakul berisi pengananmu. Dalam bakul atas, ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun. Buatan juru roti. Tetapi, burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepala aku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya tiga hari. Dalam tiga hari ini, Fir'aun akan meninggikan kau tinggi ke atas dan menggantung kau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tukuhnya. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ketangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kejadian 41 Setelah lewat dua tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar tujuh ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian, tampaklah juga tujuh ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ketujuh ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu, tertidur pulahlah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai tujuh bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian, tampaklah juga tumbuh tujuh bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ketujuh bulir yang bernas dan berisi tadi. lalu terjagalah Fir'aun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnya lah memanggil semua akhli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka. Tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun. Hari ini, aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu, Tuhanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada Sabtu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada disana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya. Lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian, Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah ku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuhanku Fir'aun. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar tujuh ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar tujuh ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah ku lihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ketujuh ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikitpun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya, dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai tujuh bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian, tampaklah juga tumbuh tujuh bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ketujuh bulir yang baik tadi. Telah ku ceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, Kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah tujuh tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah tujuh tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya tujuh tahun. Demikian pula, ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya, akan ada tujuh tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketahui lah tuanku, akan datang tujuh tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian, akan timbul tujuh tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu, akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai dua kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakabudi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ketujuh tahun kelimpahan itu memungut seperlima dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan dibawa kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ketujuh tahun kelaparan yang akan menerjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu, seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang dihadapan Yusuf. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Zafnat Pa'aneah serta memberikan Asnat, anak Potifera, Imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, Imam Dion. Yusuf memberi nama Manashe kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang tujuh tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, Pergilah kepada Yusuf. Perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala numbung dan menjual gandung kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandung dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Kejadian 42 Setelah Yaakub mendapat kabar bahwa ada gandung di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, Mengapa kamu berpandang pandangan saja? Lagi katanya, Telah ku dengar bahwa ada gandung di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandung di sana untuk kita supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah sepuluh orang saudara Yusuf untuk membeli gandung di Mesir. Tetapi Yaakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi, di antara orang yang datang membeli gandung terdapatlah juga anak-anak Israel sebab ada kelaparan di Tanah Kanaan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandung kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi, ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi, ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak katanya. Dari mana kamu? Jawab mereka. Dari Tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu, teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Tetapi, jawab mereka, Tidak, Tuhanku. Hanyalah untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Tetapi, ia berkata kepada mereka, Tidak! Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. lalu jawab mereka, Hamba-hambamu ini dua belas orang. Kami bersaudara anak dari satu ayah di Tanah Kanaan. Tetapi, yang bungsu sekarang ada pada ayah kami. Dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu, kata Yusuf kepada mereka, Sudahlah! Seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini, jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi, kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian, perkataanmu dapat diuji. Apakah benar? Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguh kamu ini pengintai. dan dimasukkannyalah mereka bersama-sama ke dalam tahanan tiga hari lamanya. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi, pergilah kamu. Bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi, saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar, dan kamu jangan mati. demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Betul-betul lah kita menengu akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita. Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya sesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, Uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Ketika mereka sampai kepada Yaakub ayah mereka di Tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, Orang itu yakni yang menjadi tuan atas negeri itu telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami dua belas orang bersaudara, anak-anak ayah kami, seorang sudah tidak ada lagi dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di Tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, dari hal ini aku akan tahu bahwa kamu orang jujur, dari kamu bersaudara, haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur, dan aku akan membalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya, dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka, dan Yaakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku, Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi, sekarang Benjamin pun tidak kamu bawa juga, aku inilah yang menanggung segala-galanya itu, lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh, jika ayah tidak kubawa kepadamu, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu, tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati, dan hanya dialah yang tinggal, jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tembuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini, turun ke dunia orang mati karena duka cinta terima